Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel saya doakan bapak ibu rekan-rekan semua sampai saat ini masih selalu dalam keadaan sehat ya amin baiklah bapak ibu pada kesempatan kali ini kembali kita sharing terkait pekerjaan simpatika ya kita ketemu lagi di simpatika pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ini dasarnya kemarin ada rekan saya yang bertanya bagaimana caranya untuk mengganti akun operator di simpatika ya bagaimana caranya untuk mengganti ataupun menambah ya akun operator di simpatika ya barangkali ada perubahan personel atau mungkin penambahan juga bisa lalu bagaimana caranya bapak ibu rekan-rekan sebenarnya sangat mudah barangkali ada yang belum tahu ya semoga bermanfaat tapi jangan lupa sebelumnya yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribe nya masih merah silahkan di tekan tekan bula loncengnya jempolnya juga like komentar dan bagikan terima kasih langsung saja rekan-rekan dan bapak ibu sekalian untuk mengganti ataupun menambah akun operator di simpatika atau admin madrasah ya akun admin madrasah di simpatika bagaimana caranya sangat mudah ya rekan-rekan sekalian pertama siapkan dulu PTK atau guru atau akun tenaga kependidikan yang lain yang akan dijadikan operator ya silahkan dibuka akunnya pastikan akunnya sudah terhubung dengan email ya akunnya sudah terhubung dengan email lalu bagaimana ceknya kita bisa login di akun PTK tersebut terlebih dahulu ya kita login di akun PTK tersebut untuk cek apakah sudah terhubung dengan email atau belum kita login nah setelah masuk pastikan kita ke pengaturan akun ya kita ke pengaturan akun nah ini oh iya bapak ibu ini masih layanannya baru satu PTK ya karena kita belum jadikan dia sebagai operator nanti ketika sudah jadi maka disini ada PTK ada menu PTK dan juga ada menu madrasah oke kita masuk ke akun PTK yang kita siapkan tersebut kemudian di pengaturan ya di pengaturan akun ini di pengaturan akun ini silahkan ya klik gambar fotonya ya di kanan atas kemudian ini ada pengaturan akun bapak ibu pengaturan akun silahkan di klik nah silahkan langsung di kelola akun ya di menu kelola akun kemudian sub menu email ya silahkan disini ada email alternatif ini bisa diganti ya silahkan klik ganti email ya tuliskan emailnya atau nanti loginnya bisa pakai email yang ini ya kita ketikan email alternatifnya saja kemudian klik simpan ya jadi nanti password ini nanti untuk login ya nanti buat passwordnya untuk login ketika sudah menjadi admin ya dan klik simpan dan klik simpan dan klik simpan dan klik simpan edap pemberitahuan data email berhasil diperbarui oke setelah itu ini dari akun PTK yang ditunjuk ya sekarang kita akan login ke akun admin ya saya ganti browsernya ya kita login ke akun admin login di akun admin yang sudah ada ya maksudnya login admin yang sudah ada ya baik itu kepala madrasah maupun yang sudah ditunjuk sebelumnya oke kita masuk untuk menambah atau menghapus atau mengganti admin atau operator madrasah ya yang mengelola simpatika selain di akun kepala madrasah maksudnya kita langsung saja masuk di menu paling bawah ini menu madrasah sub menu kelola grup akun ya paling bawah di menu madrasah atas kemudian kelola grup akun nah disini ada grup operator ya silahkan bisa ditambahkan disini daftar anggota grup operator ini kebetulan disini belum ada ya otomatis praktis masih dipegang kepala madrasah jika belum ada kita bisa kita bisa tambahkan caranya ditambahkan operator baru nah email yang kita input tadi silahkan di masukkan disini ya nah ini sudah terdeteksi PTK nya yang tadi kemudian klik simpan nah aplikasi berhasil menyimpan data calon admin operator institusi anda harap cetak tanda bukti kode aktifitas ini dan diserahkan kepada calon admin operator tersebut arahkan calon operator tersebut untuk melakukan prosedur login sebagaimana tertulis pada kode aktifasi nah ini silahkan cetak nah ini kita simpan ya oke silahkan untuk tanda bukti tadi disimpan dan idealnya diserahkan ke guru yang bersangkutan ya untuk melakukan verifikasi disini tandanya masih penting ya masih belum centang hijau karena belum terverifikasi oke kita langsung login seolah-olah sebagai akun PTK operator tersebut ya yang sudah ditunjuk ya kita akan login sebagai akun operator tersebut yang ditunjuk yang baru ya nah ini sudah dua menu ya kalau tadi hanya satu sekarang ada menu madrasah di akun PTK tersebut ya ada dua menu silahkan di klik ini ada notifikasi untuk menulis kode aktifasi tadi ya yang dicetak tadi nah ini dia kita pastikan kemudian aktifasi klik aktifasi ini sudah berhasil ya untuk di akun PTK tersebut sudah ada menu lengkap ya untuk pekerjaan di simpatika jadi ketika kita login di akun PTK tersebut sudah ada menu seperti tadi ya kita coba login kembali ke akun PTK ini sudah lengkap ya untuk pekerjaan di simpatikanya bisa kita cek kembali nah ini bapak ibu atas nama PTK tadi sudah ada dua menu ya kita akan cek di akun di akun admin yang asal ya ini juga notifikasinya sudah centang hijau jadi sudah selesai bapak ibu untuk menambahkan akun admin yang baru ya di simpatika dan jika ingin menambahkan lagi prosesnya sama ya tinggal klik menu tambah operator baru masukkan emailnya pastikan akun email yang bersangkutan yang akan ditunjuk sudah terhubung ya tepat di pengaturan akun tadi yang saya sampaikan di awal tadi kemudian jika ingin mengganti atau menghapus karena operator tersebut sudah tidak aktif nah mudah juga tinggal centang segitiga ini bisa dihapus atau di blokir akunnya ya sehingga dia tidak berstatus sebagai operator lagi dan tinggal digantikan dengan personil yang lain jika ingin mengganti jika ingin menambah hanya menambah supaya sebanyak yang bisa akses tinggal bisa ditambahkan disini ya dikelola grup akun nah ini hanya di tingkat level madrasah ya pekerjaannya nah transaksinya jadi tidak perlu ke admin kabupaten kotanya di admin admin level madrasah saja saya kira demikian bapak ibu sharing kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribe nya masih merah silahkan dan di tekan 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 pola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video video saya berikutnya silahkan di like jembolnya di tekan yang bapak ibu jangan lupa komentar dan bagikan sebanyak-banyak kerekaan-kerekaan kita sekalian semoga bermanfaat terima kasih kita ketemu di video selanjutnya semoga bapak ibu saya doakan selalu dalam kesehatan diberi lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi kesehatan amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati